Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum berjumpa lagi di channel sobat kuliner kali ini saya akan membuat daun singkong menjadi makanan yang enak ini banyak diperlukan ebi kering telur hotel cabai rawit cabai merah bawang merah bawang putih kemiri teri teri yang sudah goreng daun singkong semua nanti diolah ini di prepare ya biar menjadi makanan yang sangat enak bahan-bahan ini di prepare dahulu pertama kita iris wortelnya yes tipis-tipis kecil-kecil agak memanjang ini semua bahannya nanti di sote atau di sangrai ya tidak menggunakan minyak seperti bang merah bawang putih kemiri cabai rawit cabai merah dan ebi nya di sangrai ya tanpa minyak biar harum ini wortelnya sudah diris panjang-panjang seperti ini kemudian buncisnya ya ini buncisnya dibersihkan dahulu nah ini uratnya dibuang ya supaya tidak keras atau tidak terlalu alot ya dibuang semua urat-uratnya bagian depan dan bagian belakangnya dibersihkan supaya dimakannya tidak alot dimasaknya juga tidak terlalu keras ya tidak lama dipotong pendek-pendek seperti ini atau bisa potong biris memanjang sesuai dengan selera nah ini untuk mempercepat potongannya dipotong penek-penek seperti ini saja sesuai dengan selera sudah bucisnya seperti ini dipotong-potong nah ini donsingkongnya sudah direbus dan sudah diiris-iris ya C kecil seperti ini ini siapkan wajannya atau apa teplonnya tanpa minyak sudah panas ya ini di sangrai bawang merahnya bawang putihnya kemirinya Hai sangrai menjadi satu ini sangrai biar harum dan berwarna coklat-coklatan kemudian kemudian ebiknya nih biar sudah kering sudah dicuci bersih kemudian dijemur nih kering tidak asin lagi Hai kebiknya sudah enak tanpa asin lagi ini sudah berwarna coklat-coklatan sudah layu wangi harum kemudian Hai cabai merah keritingnya dan cabai rawit hijaunya biar agak layu sangrai ini gunanya untuk memudahkan di blender atau diulek enggak layu dan sudah berwarna coklat-coklatan setiap siap untuk diangkat ini harum ya kebetulan saya menggunakan ulekannya diulek saja jika anda punya blender boleh di blender juga untuk mempersepat waktu ini tambahkan garam satu sendok teh untuk mencampur bubuknya supaya merata ini diulek semua bahannya tidak perlu halus ya agak kasar boleh Hai supaya nanti waktu dimasak ada berasa eh bawang dan cabainya itu masih agak kasar-kasar gitu ya semua kemirinya dihaluskan ya kemirinya ini supaya merata agak halus sudah selesai disiapkan wajannya agak besar ini tambahkan minyak goreng secukupnya sekitar kira-kira tiga sendok makannya tidak perlu banyak-banyak pakai minyak karena minyak itu kata kedokteran kurang sehat ya terlalu banyak karena banyak penyakit dari minyak itu kolesterol jantung dan lain-lain ini di sangrai dari sotek semua buah yang dulap tadi biar harum biar kelayu dan harum biar menggugah selera jika harum kan enak sebenarnya ini sudah disangrai semuanya atau ditumis bahan-bahan tadi ditumis semuanya biar berwarna agak coklatan atau harum setelah agak matangnya setelah harum dan berwarna coklatan tambahkan air ya supaya jangan terlalu kering dan supaya ada kuahnya nanti ya ini kira-kira 100 liter air jika suka santan boleh tambahkan santannya biar tambah gurih kali ini saya tidak pakai santan ini saja sudah cukup enak nah boleh dicobain rasanya ini ini kurang masih kurang berasa ya bumbunya masih kurang berasa tambahkan garam 1 sendok teh saja karena tadi waktu diulek itu sudah ada 1 sendok teh jadi 2 sendok teh tambahkan pula kaldu jamur ini kaldu jamur secukupnya atau kira-kira 1 sendok makan kaldu jamur ini tidak mengandung MSG ya ini makanan sehat tanpa MSG kemudian tambahkan gula pasirnya 3 sendok teh cukup atau jika suka gula merah saja boleh satu blok seperti itu ya ukuran kecil ini memakai gula pasir aja oke sudah enak rasanya sekarang campurkan sayuran tadi yang sudah dipotong diaduk merata jangan terlalu lama karena jika terlalu lama atau terlalu panas nutrisinya akan hilang terutama vitamin yang terdapat kandungan di dalam sayuran ini masak sayur seperti masakan Jepang ya tidak terlalu matang sudah diangkat ini orang Indonesia masakannya harus matang ya ini agak terlihat terlalu matang kemudian campurkan daun sikongnya sudah iris-iris ya sudah direbus dan sudah diiris-iris ini kita ditergak terlalu matang karena daun sikongnya masih muda jadi mudah empuknya ini diaduk sampai rata semuanya juga tidak terlalu lama masaknya karena nutrisinya juga akan hilang ini sayurannya enak sekali ya dimakan dengan nasi hangat dan tambahkan juga teri ini trik country asinnya nitri pres tadinya sudah dibeli bubuk kuning kemudian digoreng kering ya ini enak sekali terinya campur bubuk kuning dan goreng kering nah teman-teman semua dapur memasak lauk lagi atau masak ikan lagi karena ini sayurannya sudah dicampur dengan ikan matri ya kemudian kita buatkan toppingnya di toppingnya dari telur ya telur di nanti diorek-orek ini dua buah telur ya karena yang satu telur lagi kelihatan kurang bagus jadi hanya dua telur saja ini ini diorek-orek-orek sampai matang atau sampai tidak boh amis lagi sampai enggak halus ini ini untuk topping sayuran tadi yang dimasak ini sudah siap sudah di taruh di piringnya ini ada kuahnya sedikit sayurannya ini enak sekali ya sayuran yang sama ikan teri dimasak atau dimakan dengan nasi hangat nah ini toppingnya telur ya bisa ditambahkan bawang goreng juga diatasnya supaya menambah selera nah ini nikmat sekali ya dimakan siang dan malam hari dengan nasi hangat pokoknya mantap maknyos silahkan anda mencoba di rumah resep ini terima kasih telah menonton video ini jangan jangan lupa like dan subscribe nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh